Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Di kota Manado Di setiap tempat ini kami akan melihat Bagaimana pemanfaatan internet Untuk berbagai bidang Serta seberapa luasnya masyarakat Sudah bisa menikmati jaringan internet Tidak hanya itu Tentu sudah jauh-jauh ke Sulawesi Kami tidak ingin melewatkan kesempatan Untuk merekam keindahan alam Serta keramahan budaya masyarakat lokal Jadi yang pertama Untuk di kota Makassar ini Kami akan mengunjungi kantor wali kota Makassar Di sana akan melihat pemanfaatan internet Untuk mewujudkan smart city Atau kota pintar Baik untuk birokrasi Ataupun memberi layanan bagi masyarakat Hampir semua kota di Indonesia Kini berlomba menuju smart city Konsep kota pintar Diakini dapat menjadi solusi Atas sederet masalah perkotaan Di dalam negeri Berbagai transformasi di segala bidang pun Dimaksimalkan setiap kota Dengan konsep utama Yakni menyinerjikan teknologi Selamat sore Pak wali kota Saya Marcelina Dari tim ekspedisi bakti Untuk negeri Sulawesi Minta izin Pak Mau lihat-lihat war room Di kantor wali kota Boleh Pak Oke silahkan Pak Selly Terima kasih atas kunjungannya Salah satu wujud penerapan smart city Di Makassar Adalah pemasangan sistem Pemantauan kota Yang diberi nama war room Sistem pemantauan ini Terkoneksi dengan 174 CCTV dalam kota Selama 24 jam Tak hanya difungsikan layaknya CCTV pemantau lalu lintas War room juga dimanfaatkan Untuk mengontrol keamanan kota Pelayanan publik Serta program strategis Pemerintah kota Makassar Ini sebenarnya kita fungsikan Semacam sebagai interface Bagaimana menghubungkan Antara keluhan-keluhan Atau kebutuhan-kebutuhan Layanan masyarakat Dengan pemerintah Sebagai pelayannya Nah dengan adanya Sistem smart city Di war room seperti ini Kita harapkan Apa yang masyarakat butuh Inginkan Atau layanan apa yang dibutuhkan Itu bisa cepat sampai Dan kami bisa memberikan Keputusan yang lebih cepat Dan tepat Untuk menghadirkan Layanan yang lebih baik Dengan mengoperasikan sistem Yang cukup butuh data Atau kecepatan internet Yang besar ini Pak Sebenarnya kesulitan Yang kerap ditemukan Apa saja Pak? Ya tentu Kalau berbicara kesulitan Tentu ada kesulitan Dari teknis dan non-teknis ya Nah kalau teknisnya sendiri Yang kadang-kadang memang Sangat dominan Mempengaruhi performance Daripada sistem ini Tentu kita berbicara Bagaimana kemampuan Akses internet yang kita miliki Bisa mendukung Aksesibilitas daripada data Baik dari masyarakat ke kita Maupun dari kita ke masyarakat Di dalam Memhadirkan layanan Nah saat ini Di war room kita ini Kita terdukung dengan Fasilitas internet Kapasitas itu 1000 MBPS Dengan kapasitas tersebut Sudah cukup Untuk mengakomodir Kebutuhan yang ada Di war room ini Pak? Untuk saat ini Hitungan kami 1000 cukup ya Tetapi Untuk terkait dengan Pengembangan-pengembangan Kedepan ya Dimana kita tahu Dari perkembangan Teknologi IT Semakin berkembang Dan dibutuhkan pula Dukungan internet Yang semakin tinggi pula Sehingga ke depan Saya kira perlu dilakukan Pengembangan-pengembangan Atau peningkatan Daripada Kapasitas internet itu sendiri Semua inovasi teknologi ini Tentunya didukung Dengan sinergi Infrastruktur jaringan internet Yang memadai Ketersediaan infrastruktur Jaringan telekomunikasi Berkapasitas besar Mampu menjamin internet Dan komunikasi Yang berkualitas tinggi Aman dan murah Dimana kita ketahui Bahwa saat ini Kota Makassar Di kondisi COVID ini Sering ada keluhan-keluhan Sebelumnya Bahwa ada internet Yang lambat Yang ngelalot Ya Sususnya kita di Makassar ini Kan ada satu kepulauan kita Kecamatan kepulauan Nah itu sangat Boleh saya katakan Bahwa Kawasan ini Atau di kecamatan ini Masih ada beberapa Yang berlensport Nah oleh karena itu Dengan Adanya pala pering ini Tentu harapan kita Khususnya di Makassar Bisa dimaksimalkan Yang namanya layanan Baik itu untuk Peruntukan pariwisata Ya termasuk Layanan-layanan kesehatan Bagaimana bisa cepat Masyarakat bisa Terlayan Setelah mengunjungi kantor Wali kota Makassar Selanjutnya Kami akan mengunjungi Pelabuhan Pautere Yang berada Di sebelah utara Kota Makassar Dipersembahkan oleh Negeri ini Jauh lebih luas Dari apa yang pernah Diceritakan orang Namun di ujung sana Ada bagian negeri ini Yang belum tersentuh Layanan telekomunikasi Kami bertekad kuat Untuk menemukan bagian itu Sampai ke ujung negeri Di tempat ini Kami menghadirkan sinyal Memberikan layanan Untuk mereka yang membutuhkannya Ini bakti kami Bakti yang kami lakukan Dengan segena giwa dan raga Buka jalan Hadirkan harapan baru Melayani mereka Yang belum terlayani Menghubungkannya Dengan berjuta kesempatan Dan harapan Ini bakti kami Untuk Indonesia Dipersembahkan oleh Hari ini kita kemana Hari ini kita akan Ke Pelabuhan Pautere Salah satu pelabuhan Tertua di Indonesia Yang sudah sejak Abad ke-14 Pelabuhan ini Menjadi pintu masuk Perdagangan Di wilayah Indonesia Bagian Timur Terutama di wilayah Sulawesi Selatan Di sana kami akan Melihat bagaimana Internet sangat bermanfaat Untuk aktivitas pelayaran Khususnya untuk Keperluan komunikasi Pelabuhan Pautere Dibangun oleh Kerajaan Goatalo Pada abad ke-14 Pada saat itu Pautere menjadi Sentra Militer Laut Dan Perdagangan Di wilayah Timur Nusantara Selamat siang Penuh Frizzal Ruang Kemudi Ruang Kemudi Anjungan Apabila ini Menggunakan GPS Untuk membuka aplikasi ini Butuh jaringan internet Butuh Karena dia di playstore Di installnya Oke Butuh di install Butuh jaringan internet Kalau di sekitar sini Apakah sudah cukup bagus Untuk jaringan internetnya Mengakses aplikasi ini Ya cukup bagus Terpasangnya menara Pemancar sinyal Di sekitar pelabuhan pun Memudahkan komunikasi Dalam kondisi darurat Ada beberapa yang kejadian Kemarin-kemarin Yaitu kecelakaan-kecelakaan kapal Yang terjadi Itu Banyak menggunakan jaringan-jaringan internet Yang bisa Memantau Atau bisa menikmati itu Sehingga kami Selaku Bagian daripada SAR Enrescue Melakukan pencarian Alhamdulillah Kita bisa Temukan Selain bermanfaat Untuk pelayaran Adanya akses internet Juga dimanfaatkan Oleh nakoda kapal Untuk menyapa keluarga Melalui video call Karena kita Kangen sama keluarga Tidak bisa pulang Karena tidak ada Horsitar Seperti daerah Kalimantan Dulu Sekarang baru Wisahin Dulu harus melalui Pelni Pesawat Jadi kita Ridu juga Sama keluarga Kalau lama-lama Kadang-kadang Kita telepon Tidak bisa SMS saja Sudah Aposisi disini Biasanya itu Sangat membantu Pak Untuk Bapak Bisa tahu Kabar Keluarga Yang ada di kampung Bisa ada video call Kalau Bagaimana kabarnya Di sana Bagaimana Pautere Pernah berjasa Menjadikan Makassar Sebagai pusat Perdagangan Rempah Kapal-kapal dagang Dari seluruh dunia Dulunya singgah Di sini Mereka mencari jalan sendiri Menuju pusat Rempah Asia Karena itu Bisa dikatakan Makanan di Sulawesi Selatan Sangat kuat Aroma Rempah-rempahnya Ada banyak kuliner Yang tersedia Di kota Makassar Misalnya Coto Makassar Palu Basah Kondro Semuanya Kuat rempahnya Dipersembahkan oleh Negeri ini Jauh lebih luas Dari apa yang Pernah diceritakan Orang Namun di Jungsana Ada bagian Negeri ini Yang belum Tersentuh Layanan Telekomunikasi Kami bertekad Kuat Untuk menemukan Bagian itu Sampai ke Ujung negeri Di tempat ini Kami menghadirkan Sinyal Memberikan layanan Untuk mereka Yang membutuhkannya Ini bakti kami Bakti yang kami Lakukan dengan Segena giwa dan raga Buka jalan Hadirkan harapan baru Melayani mereka Yang belum terlayani Menghubungkannya Dengan berjuta Kesempatan Dan harapan Ini bakti kami Untuk Indonesia Dipersembahkan oleh Sudah puas mengeksplore Kota Makassar Sekarang tim ekspedisi Akan menyebrang Ke pulau Kodingareng Lompok Yang masuk Dalam Gugus Kepulauan Supermondek Kota Makassar Di pulau ini Kami akan melihat Pemanfaatan internet Untuk para tenaga medis Yang ada di sana Di puskesmas Pulau Kodingareng Untuk sampai ke Pulau Kodingareng Kami akan menyebrang Dari pantai Losari Dan perjalanan Menggunakan speedboat Kurang lebih 30 menit Yang berjalanan Jangan lupa Kami akan melihat Kami akan melihat Kami akan melihat Kami akan melihat PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Pulau Kodingareng Lompoh adalah salah satu pulau di Kecamatan Kepulauan Sangkarang, Kelurahan Kodingareng, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pulau Kodingareng Lompoh berpenduduk sekitar 4.500 jiwa yang mayoritas bekerja sebagai nelayan dan pedagang. Dengan wilayah seluas 48 hektare, 85 persen wilayah Pulau Kodingareng Lompoh digunakan untuk pemukiman warga. Nah, kami sudah tiba di Puskesmas Pulau Kodingareng. Di sini akan melihat seperti apa pemanfaatan internet yang membantu para tenaga medis untuk memberi layanan kesehatan bagi masyarakat pulau. Saya sudah bikin janji dengan Dr. Citra yang sudah menunggu bersama dengan teman-teman perawat dan bidan. Jadi, kita langsung masuk. Selamat sore, Dr. Citra. Saya Marcelina dari Tim Ekspedisi Bakti Untuk Negeri. Kedatangan kami ke sini ingin melihat seperti apa sih internet membantu pekerjaan teman-teman medis di sini. Boleh lihat? Bagi para tenaga medis di Puskesmas Pulau Kodingareng, internet berperan penting untuk memudahkan pelaporan. Terutama jika ada pasien yang perlu dirujuk ke fasilitas kesehatan di pusat kota Makassar. Internet itu biasanya kami gunakan untuk pencatatan pelaporan, kemudian untuk rujukan online, kemudian kami juga gunakan untuk penyebaran informasi melalui media sosial, Facebook, WA. Kemudian juga sarana komunikasi antara kami dengan lintas sektor, dengan ibu-ibu kader, dengan pihak Puskesmas, dengan ibu hamil. Kemudian juga untuk rujukan, juga untuk sarana komunikasi pegawai Puskesmas dengan keluarganya yang berada di kota. Bisa mengobati rindu juga ya ibu ya. Nah setelah dokter Citra bertugas beberapa tahun di Puskesmas ini, bagaimana melihat perkembangan jaringan internet yang bisa dokter nikmati di sini? Perkembangannya cukup bagus sekali, saya itu mulai bertugas di sini sejak bulan Mei 2015. Awalnya itu memang internet sangat susah, kita itu bisanya cuma telpon dan SMS, itu pun pakai cari jaringan di jendela begitu. Kemudian mulai tahun 2017 ada peningkatan, sudah mulai ada jaringan internet masuk, kita sudah bisa dibuka internet, tahun berikutnya sudah mulai meningkat, kita sudah bisa video call, dari mulai 3G, sekarang sudah 4G bisa. Demi kerja kemanusiaan, rekan-rekan medis di Puskesmas Pulau Kodingareng rela berada jauh dari keluarga. Rata-rata mereka berasal dari luar pulau. Untuk melepas rindu dengan keluarga, internet pun membantu mereka menghubungi sanak saudara. Dengan adanya jaringan internet di Puskesmas di Pulau Kodingareng, ini saya sangat berterima kasih, karena adanya jaringan internet, saya bisa melepas rasa kangen atau rindu, di mana sangat membantu dalam berkomunikasi. Menjadi kota terbesar di Indonesia Timur, sekaligus dianugerahi wilayah kepulauan, adalah tantangan bagi kota Makassar. Konektivitas melalui jaringan internet, menjadi kunci keberhasilan di berbagai sektor, tak terkecuali untuk pelayanan publik, aktivitas pelayaran, maupun layanan kesehatan. Perjalanan ini membawa harapan bagi kami, bahwa kota-kota besar di Indonesia bisa bersaing di tengah kecanggihan peradaban dunia. Nantikan perjalanan tim ekspedisi bakti untuk negeri Sulawesi selanjutnya di Kabupaten Bulukumba. Terima kasih. Terima kasih.